Satuan Tugas Operasi Madaguraya menembak mati dua anggota teroris di pusu Sulawesi Tengah. Sementara di Surabaya, polisi bukuk jaksa palsu yang melakukan upaya penipuan. Rangkaian informasi ini kami rangkum dalam News Flash. Tim Gabungan Kejaksaan Negeri dan Polaris Tabes Surabaya membukuk Abdu Samad. Pria 38 tahun yang selama 3 bulan belakangan menipu pura-pura jadi jaksa. Modusnya, pelaku mengaku sebagai kepala kejaksaan negeri berpenampilan layaknya pejabat tinggi tersebut. Ia juga kerap menipu korbannya dengan iming-iming bisa jadi ASN asal setiapkan dana. Ia mengaku sudah dapat imbalan hingga 750 juta rupiah. Jaksa gadungan ini dibekuk di sebuah hotel sekitar Jalan Sambi Arum, Kelurahan Sambi Kerep, Kota Surabaya. Pihak hotel melapor lantaran pelaku tolak bayar tagihan hotel selama 20 bulan belakangan yang mencapai 38 juta rupiah. Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda perairan Maluku merusak puluhan rumah warga di negeri Wakal, kecamatan Lehiitu, Maluku Tengah. Selasa sore, terjangan gelombang tinggi ini bahkan merendam puluhan rumah hingga setinggi 60 cm. Warga panik akibat terjangan gelombang tinggi ini. Bukan hanya rumah, gelombang juga merusak talut dan jalan raya. BMKG Patimura Ambon, Maluku sejak Senin sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi ini diprediksi masih akan terjadi hingga Jumat besok. Warga diimbau waspada. Senin 1 Maret lalu terjadi kontak tembak antara pasukan TNI dengan kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Satuan tugas operasi Madagoraya akhirnya menembak mati dua anggota kelompok mucahid di Indonesia Timur. Namun dalam insiden ini satu tentara gugur. Kedua teroris yang tewas bernama Khairul serta Akun alias Adam. Keduanya merupakan bagian dari 11 daftar pencarian orang terkait aksi terorisme di wilayah Poso. Sementara tentara yang gugur adalah Prakadedi Irawan. Selasa sore, jenazah telah tiba di rumah duka di Jalan Gusuma, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Isap tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Selanjutnya pemakaman jenazah Prakadedi dilaksanakan secara militer di Taman Makam Bahagia Pekanbaru. Anggota Gopsus Jakarta ini meninggalkan seorang istri dan satu anak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.